Terima kasih. Menurut saya ini soal goodwill aja. Dari awal ya libatkan sejak BPK, BPKP, KPK, Polisian Kejaksaan. Pastikan itu di depan, jangan di belakang. Jadi, saya baru beberapa hari lalu bicara sama misalnya Gubernur Kofifa dan beberapa teman-teman daerah yang ada lokasi anggaran sekarang bagaimana supaya bisa bisa jalan. Ya pastikan dengan otoritas hukum semua clear di depan semua. Menurut saya itu nggak susah. Jadi, kalau kita dari tadi kan banyak ketakutan kalau begini moral hazard dan sebagainya, nanti ada penumpang lap. Jadi, dibuat aja supaya tidak terjadi. Saya pikir sekarang harus ada orang yang punya kemampuan leadership yang kuat yang bisa menyelesaikan masalah itu. Caranya dikumpulkan, disamakan persepsi, supaya tidak ada masalah hukum, mekanismenya harus begini. Karanya begini. Itu clear tuh satu masalah hukum itu. Jadi, jangan lagi ada debatable yang tidak jelas di belakang. Nanti udah ada koridor yang melanggar, ya udah tangkap. Selesai. Jadi, Bang. Kalau kejaksaan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, say, dia terlibat juga dalam KSSK, itu nanti gimana mekanismenya? Itu kan rapatnya rahasia, Bang. Ini. Jadi, aspeknya adalah bagaimana supaya ini secara hukum bisa dipertanggungjawabkan. kan begitu. Dipertanggungjawabkan itu biasanya di depan, di belakang. Iya, iya. Sekarang di belakang, di belakang, di belakang. Nah, ini soal paradigma bekerja. Menarik, Pak. Jadi, lambat, tapi di depan. Oke, satu. Yang kedua, tadi Juwani, kawan saya dari Kadit. Jadi, bagaimana supaya ini bisa bermanfaat? Nah, kita mesti pastikan itu bermanfaat bagi siapa. Nah, kita tahu sekarang ada yang berbeda antara 1998 dan sekarang. Sekarang UKM sangat terpukul. Kalau ada stimulus, saya maunya dari 100 persen, itu minimal 60 persen buat UKM. Dari awal sudah dipastikan. Sudah dikunci. Jadi, nggak ada debat tebal lagi. UKM kriterianya apa? Yang omsetnya berapa, ada badan hukum, misalnya dia sektoril, dan sebagainya, dan sebagainya. Diikat. Sistanya 40 persen, buat siapa? BUMN, perlu nggak? BUMN yang bagaimana? Pengusaha-pengusaha besar yang boleh, yang mana? Kalau misalnya itu mau masuk dalam 40 persen itu. Contoh. Jadi, kreatif-kreatif aja. Bukan masalah-masalah yang lama. Harus yang padat karya, yang orangnya banyak. Jangan yang sudah mau collab, cuma bayar-bayar hutan, nanti dua bulan lagi dia juga nggak bisa bertahan lama. Harus yang betul-betul dipelajari betul-betul transparan. Karena ini, kita sekarang ini, uang kita ya tinggal segini-segininya. Ini adalah kekuatan kita, mungkin kesempatan kita yang legalis perpu sebentar lagi akan diputuskan oleh DPR, saya yakin akan setuju. Kemudian juga alokasi sudah dibicarakan, ini harus dikawal. Bagaimana peruntukannya juga harus dikunci dari awal. Buat UKM, saya maunya 60 persen. Kisahnya buat yang lain. Jangan dibalik. Jangan UKM 20 persen. Nah, jadi ketakutan-ketakutan tadi dari diskusi tadi itu harus dijawab dengan kepastian-kepastian. Diikat. Oke, setuju dengan catatan 60 persen buat UKM. 40 persen ada BUMN, ada sektor real yang besar, yang menengah besar, silahkan. Tapi dengan kriteria-kriteria ketat dan transparan. Dibatkan aparat hukum di depan, jangan di belakang. Jadi sebenarnya nggak usah takut. Misalnya dalam proses itu kita tahu pengawasan melekat. BPK itu belakangan, BPKB itu melekat. Jadi bisa sambil jalan. Jadi sudah dikasih tahu koridornya di depan dan dikawal. Menurut saya ini waktunya kita sense of crisis di semuanya. Legislatif, judikatif, dan eksekutif. Jadi paradigma itu harus ada dalam diri kita sama-sama. Jadi kalau itu kita lakukan, menurut saya nggak ada yang susah. Karena itu aja, Mas. Ini tim harusnya cukup suara. Kalau bisa bikin meeting saya lagi, nanti undang ketua MPR, undang ketua DPR, undang BI, undang UJK. Jadi kalau perlu undang teman-teman KPK, saya pikir di forum ini kalau ada tindak lanjut yang lebih bagus ya. Karena tadi ketakutan-ketakutan tadi itu bisa kita jawab semua. Kadang-kadang mempengaruhi itu tidak harus dalam posisi-posisi tertentu. Bagaimana dari luar kebaikan itu mempengaruhi ke dalam. Next meeting, ada Chandra, link-nya banyak, ada Mas Tris. Semua teman-teman ya. Buat forum ini, ada gunanya, ada follow-up-nya. Mengaruhi kebijakan yang bagus. Undang Pak Peri, nanti kita bisa telepon Pak Peri, disini ada duduk, ada Pak Wimbo disini, ada Halim. Semua kawan-kawan baiknya, Andi sama Pak Dil semua disitu kan bisa diundang bisara ya. Supaya saya, ya forum kecil kita ini membuat sejarah yang besar. Siapkanlah tiga hari lagi begitu. Mantap, ya kita mah tergantung sama senior-senior aja ini ya Bang. Kita siap memfasilitasi, insyaAllah. Biar moderatornya ini, bapak namanya, bermanfaat. Sekarang kita harus bermanfaat. Kalau boleh betul ya. Saya sekarang kan rata-rata kredit itu 20% aja buat UKM. Kalau saya dari angka 60% itu naik tiga kali lipat. Itu Mas Tris. Dari 20 ke 60 itu udah naik tiga kali lipat. 40% tadi buat BUMN mungkin yang perlu dibantu, tapi juga bisa membantu masyarakat. Kira-kira begitu. Kalau saya, pokoknya yang bisa bermanfaat dalam posisi sekarang. Tapi harus diikat. Jadi jangan lagi dilepas begitu, kita nggak ada kunci sama sekali, saya nggak setuju. Itu bisa bahaya sekarang. Ya. Oke gitu ya sarannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam. Tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber tradible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So, if you are interested in that type of stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di social media seperti Facebook dan Twitter. Sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute. Dan saya Ahmad Nuhri Dayat. I will be back soon. Tetap update dengan konten lainnya. Salam. Terima kasih telah menonton.